Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di mana bangunan stasiun ini memiliki gaya arsitektur Swiss Chalet yang berasal dari Swiss yang dapat dilihat dari bagian atap pelana yang diberi dekorasi dan ekspose tiang konstruksi. Sebagai salah satu tanda bahwa stasiun tanggung merupakan stasiun pertama yang dibangun di Indonesia yakni adanya tugu peringatan berupa roda kereta api bersayap yang merupakan lambang nis dan bertulis, di bumi inilah kita bermula. Stasiun tanggung sendiri merupakan stasiun kereta api kelas 3 yang berukuran kecil karena terdiri dari dua jalur kereta api saja. Selain itu, ciri unik dari stasiun ini adalah adanya rumah panggung yang terbuat dari kayu, yang diperkirakan dulunya merupakan rumah dari kepala stasiun tanggung. Kini stasiun tanggung tercatat sebagai stasiun bersejarah yang dilindungi oleh UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, yang hingga ini masih beroperasi namun hanya sebagai stasiun pemantau. Terima kasih telah menonton!